Hai Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan Mama Aksara Kali ini Mama Aksara mau bikin manisan kolang kaling Ini cocok banget ya buat disajikan di hari lebaran nanti Jadi temen-temen gak usah bingung cari suguhan buat lebaran Cobain deh resep manisan kolang kaling ini Enak banget, legit Gak berbau sama sekali dan gak berlendir Pokoknya temen-temen harus coba bikin di rumah ya Langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya Pertama siapkan 2 kg kolang kaling Kemudian kita bersihkan kolang kalingnya ya Ini kita sortir satu persatu Karena masih ada kolang kaling yang belum bersih Jadi masih ada mata putihnya kayak gini Ini tinggal kita tekan dan keluarkan Dan ini tuh sebagian udah bersih ya Jadi cuma separoh aja yang masih ada mata putihnya kayak gini ya Jadi kita bersihkan dulu kolang kalingnya sampai selesai Nah ini kolang kalingnya sudah aku bersihkan semua Mata putih atau kotoran dari kolang kalingnya cuma ada segini ya Jadi kebetulan banget kolang kaling yang aku beli udah bersih Nah sekarang kita rendam kolang kalingnya pakai air cucian beras sampai terendam semua Tujuannya direndam pakai air cucian beras Supaya nanti hasil manisannya gak berlendir dan gak berbau ya Nah sampai terendam seperti ini ya teman-teman Ini kita diamkan selama minimal 3 jam atau boleh juga semalaman ya Nah ini aku sudah diamkan semalaman Langsung aja kita buang air rendaman berasnya Dan kita cuci kolang kalingnya Ini kita cuci secara berulang ya Nah ini kolang kalingnya sudah aku bilas sebanyak 7 kali Airnya sudah bersih tapi kalau misalkan teman-teman mau dibilas lagi boleh ya Supaya lebih bersih lagi Nah kalau udah langsung aja kita tiriskan kolang kalingnya Setelah itu kita didihkan air untuk merebus kolang kalingnya Kalau airnya sudah panas tambahkan 5 lembar daun jeruk Dan kita masukkan semua kolang kalingnya Kita rebus kolang kalingnya sampai matang atau sampai empuk kira-kira sekitar 1 jam ya Sebaiknya sambil ditutup supaya lebih cepat matang Setelah direbus selama 1 jam kita cek kolang kalingnya ya Kalau misalkan udah empuk atau udah lembut ini udah bisa kita angkat Nah ini kolang kalingnya udah lembut ya teman-teman Ini udah bisa diangkat Langsung aja kita angkat dan tiriskan Nah ini kolang kaling yang sudah ditiriskan ya teman-teman Sekarang kita masukkan kolang kalingnya ke dalam 2 wajan Jadi ini kolang kalingnya kita bagi 2 sama rata ya Nah kalau udah dibagi 2 seperti ini Untuk yang 1 aku tambahkan 350 ml sirup koko pandan Dan untuk yang satunya lagi aku tambahkan 350 ml sirup rasa melon Kemudian tambahkan juga untuk masing-masingnya 200 ml air ya Ini aku pakai bekas teka ukurnya supaya sambil dibersihkan Dan tambahkan juga gula pasir sebanyak 120 gram untuk masing-masingnya Atau sesuai selera ya Kalau udah pindahkan ke kompor dan kita aduk sampai semua bahannya larut Ini kita nyalakan apinya pakai api sedang aja ya teman-teman Dan ini kita masak sekitar 1 jam atau sampai airnya menyusut Nah untuk yang koko pandan juga sama ya Ini kita masak sekitar 1 jam atau sampai airnya menyusut Jadi ini gak perlu kita aduk-aduk terus ya teman-teman Jadi ini kita aduk sesekali aja sambil kita cek ya Supaya gak gosong ya teman-teman Nah kita masak sampai seperti ini ya Teman-teman bisa lihat sendiri ini keluar buih-buih Nah kalau udah seperti ini tinggal dimatikan api kompornya setelah itu angkat Untuk yang melon juga sama ya Kalau sudah menyusut dan muncul buih-buihnya Berarti ini tinggal diangkat aja Kalau udah untuk masing-masing kita masukkan ke dalam toples Nah kalau udah dimasukkan semua Tunggu sampai suhu ruang Kalau udah suhu ruang baru kita tutup dan masukkan ke dalam kulkas Ini lebih enak dimakan dingin ya Jadi kita masukkan dulu ke kulkas selama 1 malam Atau boleh juga sehari supaya lebih meresap Nah setelah dimasukkan ke dalam kulkas Hasilnya seperti ini ya teman-teman Langsung aja kita cobain ya Nah ini aku cobain yang melonnya dulu ya teman-teman Hmm ini rasanya enak banget Legit wanginya juga enak banget ya Wangi sirup berpadu dengan daun jeruknya Pokoknya ini mantul teman-teman harus coba buat di rumah ya Bikinnya juga gampang banget Ini cocok banget dijadikan sajian untuk bulan puasa Ataupun untuk lebaran nanti Ini juga bisa dijadikan ide jualan ya Kalau untuk dijual sesuaikan aja harganya Dengan modal dan bahan yang digunakan Oke sampai disini dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalam